Intro Dari keluarga Yahudi pada tanggal 19 Mei tahun 1951 di Queens, New York, dari pasangan Noel Heumann dan Charlotte Mandel Lecher yang tinggal di Forest Hill, Queens. Lahirlah Yafri Rose Heumann yang dikenal Joy Remonds. Sejak kecil sang ayah kerap berlaku kasar pada Joy, ditambah saat kecil sering menjadi sasaran bullying oleh teman-temannya. Hal itulah yang membuat Joy menjadi pemuda yang tumbuh dengan rasa ketakutan. Pada usia 18 tahun, Joy divonis mengidap OCD, Obsessive Compulsive Disorder, dan Schizophrenia. Awal Remonds memulai fondasi mereka di sebuah klub musik di Chibi-Gibi, di New York City. Warisan yang mereka tinggalkan masih jadi pengaruh utama bagi punk rock baik dari segi musik maupun attitude. Dari lingkungan Forest Hills, kecintaannya yang sama dengan jaket kulit, gitar cepat, dan pemberontakan, para anggotanya memiliki latar belakang kehidupan yang dapat dikatakan sama yaitu jauh dari kenyamanan, baik secara fisik maupun psikis. Di atas pentas mereka selalu tampil kompak dengan dandanan seragam berupa jaket kulit ala bikers, jeans bel, sneakers, rambut hitam tergerai bahkan berbagai nama belakang yang sama. Namun di luar itu, terselip banyak cerita pedih dan pertengkaran yang akhirnya memborak-porandakan band yang pernah mereka pertahankan selama lebih dari 2 dekade. Dan Ramones sebagai band paling banyak tour, selama lebih dari 22 tahun, Ramones telah melakukan 3000 konsernya dari perjalanan gila tournya, yang menjadi day trader sepanjang waktu. Joey adalah anggota de Ramones yang paling pendiam dan tak pernah bicara. Joey adalah personil Ramones dengan kehidupan paling keras di antara yang lainnya. Ia lahir dengan keadaan parasitik towin yang tidak berbentuk sempurna tumbuh di punggungnya. Joey juga mengidap sindrom Marfan yang mengakibatkan ia mengalami rabun jauh. Yang berhubungan dengan anggota tubuh yang tumbuh memanjang. Seperti itulah penderita sindrom Marfan mengalami rabun jauh. Itulah kenapa Joey selalu berkacamata untuk mengatasi gangguan penglihatan. Meskipun tidak secara langsung, perjuangan Joey dengan penyakit OCD-nya sayangnya secara tidak langsung akan menyebabkan kematian. Sindrom ini membuat Joey diganggu ke dalam pikiran menjadi hal infoma yang didiagnosis sebelumnya. Sindrom Marfan adalah kelainan genetik yang menyebabkan gangguan pada jaringan ikat, yaitu jaringan yang berfungsi sebagai penunjang atau penghubung antar jaringan organ tubuh pada struktur tulang yang membuat kondisi ini dapat dialami Joey Ramones. Yang pada akhirnya dibuang melalui operasi pembedahan, jaringan ikat dapat ditemukan di seluruh tubuh. Oleh karena itu, gejala sindrom Marfan bisa dirasakan di banyak bagian tubuh meski tidak terjadi sekaligus. Gejala yang muncul pada Joey Ramones bisa bersifat ringan hingga berat. Sindrom Marfan yang terjadi oleh Joey Ramones tidak membuat ia berhenti pada musikalitasnya, bahkan yang mengidap OCD, Obsessive Compulsive Disorder, dan Sizofrenia. Joey menjadi komplikasi setiap tahunnya dengan diagnosa mengidap linfoma, dan ia merahasiakan kondisinya tersebut. Hingga tanggal 19 Maret tahun 2001, dia tidak sembuh dan meninggal dunia pada April tahun 2001, pada usia 49 tahun. Joey meninggal pukul 2.40 pagi pada tanggal 15 April tahun 2001 di New York Presbyterian Hospital. Dua anggota asli band lainnya, Johnny dan Didi, meninggal tak lama kemudian. The Ramones tetap menjadi salah satu band rock-roll paling berpengaruh dan paling dicintai sepanjang masa. Dua tahun setelahnya, pada tanggal 30 November tahun 2003, sebuah blog di Isduan Street di New York City resmi berganti nama jadi Joey Ramones Place sebagai sebuah penghormatan bagi Joey. Blog tersebut adalah tempat tinggal dan tumbuhnya Joey dan Didi, yang juga dekat dengan CBGB Club, di mana Ramones memulai karya. Terima kasih telah menonton!